Hai kebutuhan sehari-hari Pak dari apa Pak banyak itu dari daun cengkei per kilo per kilonya berapa sekarang kena 1200 Pak satu hari kadang dapat hanya 10 kilo 10 kilo 12.000 iya gitu bayang apa cukup begitu seandainya ya enggak punya beras ada singkong singkong nganam sendiri yaitu aja dimakan ini seperti walaupun dia itu bilangnya orang sukses guna mobil segalanya tapi hatinya enggak sukses karena apa sifat orang kan kurang ya teman-teman kita berada di desa kusupan tusun jarak kita ke rumah Pak Sucipto ya Coba kita mengunjungi ke sana ya nanti kita tanya-tanya beliau seperti ini kondisinya di tengah hutan ya teman-teman Assalamualaikum Pak bisa bahasa Indonesia Pak ya saya bahasa Indonesia Bapak dengan Bapak siapa Pak Sucipto Bapak Sucipto Pak kalau boleh tahu ini nama desanya apa Pak desa jarak dosun Wonosuban Wonosalam ikut masih Wonosalam Jombang Bapak bisa diceritakan Bapak asli warga sini atau pendatang Pak pendatang mayoritas warga sini itu banyak pendatang dari Banyuwangi dari Banyuwangi Banyuwangi mana Pak Banyuwangi kota Jalan Katun peritendian boleh ceritakan sedikit asal mulanya sampai Bapak menetap di sini gimana ceritanya aku kan merantau dari Banyuwangi merantau ke Kalimantan dari Bujang nah terus abis itu sampai tua baru ini terus dapat istri ini gitu loh ini kan asli dari sini nah habis itu bapak ibunya dia itu sama kakaknya sakit gak ada melihara jadi aku sama istriku disuruh kesini suruh melihara pulang untuk merawat ya mertua mertua lepas itu habis itu ya Anu ada adiknya istriku datang ada masalah aku eh maka kasarannya aku dosir gitu aja habis itu terus aku ini ponaanku ini aku mau 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 pulang ke Kalimantan cari anu duit dulu sedikit asal untuk bisa berpakaian tapi ponaanku ini namanya pria itu nggak usah pulang kali tapi bikinkan rumah ini bikinkan rumah ini ini ruang bikin rumah milik maksudnya tanahnya tanahnya milik Bapak apa tanahnya miliknya ponakan ponakan terus dibikinkan tekan ini rumah ini supaya aku enggak Kalimantan gitu artinya Bapak tinggal di sini itu karena sebab Bapak diusir iya hasilnya kan aku dari Kalimantan di disana itu rumah yang dekat Musola itu terus mohon maaf Pak yang mengusir siapa itu anu adiknya ini sama kakak-kakaknya ini Iya bisa kalau mau enggak mau kan tapi apa di saat ini kan sudah mulai komunikasi baik atau gimana ya saya sih ya kalau orangnya baik atau baik ikan gitu itu saya enggak enggak ada anu masalahnya tanapa-apa sanggak sanggap enggak ada masalah gitu aja Iya betul yang penting aku sehari-harinya bisa makan Hai saya ibadah gitu aja Bapak asli Manjuwangi ya selama 20 sekian tahun ya disini disini baru empat tahun lebih baru empat tahun lebih berarti setiap satu tahun sekali pulang ke Manjuwangi enggak pernah selama disini enggak pernah tahu enggak pulang enggak pulang komunikasi dengan keluarga yang di kampung halaman ya ada sering masih sambung kotak ya kalau dibanyakan kalau di Kalimantan dulu ya setiap tahun pulang karena masih ada orangtua itu sekarang sudah orangtua sudah enggak semua setiap hari untuk apa kebutuhan sehari-hari Pak dari apa Pak banyak itu dari daun cengkeh itu cari daun cengkeh iya dijual begitu berkarung gitu Pak per kilo-perkilonya kena berapa sekarang kena 1200 satu hari bisa nyampe dapat berapa kilo halah enggak begitu kadang-kadang 10 kilo kadang-kadang lima kilo gitu itu daun cengkeh punya kebun sendiri atau punya lain kebunnya orang tapi bebas kaya kisinya diambil ya iya kan boleh ya izin sama orangnya Oh ije ngasak lek ngarani iya gitu daunnya aja Oh ya daunnya aja kan dipersihkan sambil merawat gitu merawat termasuk merawat gitu ya yang mendapat hasil dari daunnya itu ada lagi Pak penghasilan lain dari selain mengambil enggak ada daun cengkeh ya begini enggak ada untuk untuk lahan dari pertanian Bapak dapat jatahnya enggak karena ini kan aku nanam juga disitu ya nanam sedikit aja lombok itu dari lantar hutani bukan yang punya tanah itu yang punya tanah cengkeh itu Oh disuruh kelola sama Bapak pinggian nangisah kalau anu nggak papa gitu ya sudah daun cengkeh itu buat apa Pak kurang tahu ya yang penting ada daunnya cari dikumpulkan ditimbang dapat duit gitu ada juga ya di sini ya menurutnya satu kilonya sekarang 1200 1200 dapat satu hari kadang dapat hanya sepuluh kilo sepuluh kilo-dumat 12.000 Iya gitu bayang apa cukup begitu maksud saya untuk kebutuhan sehari sepuluh hari dengan nominasi itu Pak ya sebenarnya enggak cukup saya cuman kan kita tergantung kita yang atur gitu aja sedangkan aku kan enggak begitu istri enggak begitu menuntut terus juga masalah kehidupanku itu sederhana pertama aku enggak merokok terus kalau ada makanan seandainya ya enggak punya beras ada singkong singkong nanam sendiri yaitu aja dimakannya seperti itu ya karena ini kan enggak saya sama istri orangnya sudah tua-tua semua jadi enggak enggak terlalu memikirkan pikirannya cuman barangkali besok mati itu aja jadi enggak ada untuk masa depan yang penting bisa ibadah gitu kita aja sambung dengan ibu sudah berapa tahun 15 tahun mungkin anak berapa anak lima anak lima sekarang sudah berkeluar juga semuanya di Kalimantan Alhamdulillah artinya tugas Bapak sebagai seorang ayah begitu sudah terpenuhi ya itu aku sini ya izin juga sama anak-anak bagaimana aku disuruh merawat mertua kan ada kiriman mungkin dari anak setiap bulan setiap bulan kalau memang ya terpaksa itu ya terpaksa terus nelfon kalau memang nelfonnya itu man aku enggak pernah duit kira-kira ada enggak ada sedikit-sedikit dan itu dan Alhamdulillah terpenuhi di penuhi oleh anak yang di Kalimantan sana tapi untuk perbulan nggak ada itu pun kalau kepepat ya betul aku baru minta tapi kalau enggak 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 enak ya Pak enggak enak sebagai orang tua ya Bapak disini tinggal sama ibu ya berdua ya untuk mertua masih sehat ya Pak ya mertua sudah meninggal sudah meninggal semua berduanya ya iya sudah meninggal semua terakhir Pak dari kehidupan Bapak yang saat ini sangat tangguh begitu menghadapi ya dengan kehidupan yang sederhana artinya Bapak legoh boleh terjawabnya apa yang sekiranya bisa membuat kita-kita ini sebagai jiwa muda ya generasi muda ini supaya lebih kuat menghadapi hidup bisa ketermin dari Bapak seperti apa itu motivasinya kuncinya ini mas kuncinya hanya abad ano agama orang tanpa agama kehidupannya saya yakin orang itu tidak akan sukses walaupun dia itu bilangnya orang sukses punya mobil punya segalanya tapi hatinya nggak sukses karena apa sifat orang kan kurang tapi kalau orang itu punya agama terus memang benar-benar mendalami ini agamanya itu dia tidak akan goncang Hai walaupun enggak ada yang dimakan nah ini rezeki diri Allah hari ini Alhamdulillah kita masih bisa sehat walaupun enggak makan tapi kalau sehatan sudah kita itu namanya rezeki ya gitu jadi kita ya cuman mungkin gini aja ambil satu Pak daun cenggih buat minyak kayaknya mas ada itu kayak produksinya ya Pak ya dijual ada pengepulnya ada pengepulnya dijual dalam keadaan garing-garing kering-garing yang penting sudah dikarungi dia datang kan gitu datang nggak bisa jualan gitu aja kenapa tidak punya inisiatif untuk nyuling sendiri gitu mesin itu merepotkan lagi pula kan banyak modal yang penting cukup untuk dimakan Insyaallah bagus saya juga ada enggak terlalu banyak banyak orang sudah tua ini enggak ada punya pikiran untuk kesana-sini enggak ada Pak terima kasih ya atas waktunya mudah-mudahan Bapak selalu diberi kesehatan ya selalu dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah ya Iya salam buat ibu ya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh